Sedangkan pihak Polda Mitro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Jessica Wungso rekan minum kopi korban untuk melapor ke Komnas HAM. Polisi yakin tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi selama proses penyelidikan berlangsung. Dirkrimum Polda Mitro Jaya, Kombespol Krishna Murthy menjamin tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan penyidik selama Jessica diperiksa terkait kasus tewasnya Mirna. Menurut Krishna, laporan pelanggaran HAM harus ada indikator yang dapat dibuktikan. Krishna menambahkan pihak kepolisian selalu mengakomodir kemauan Jessica selama proses pemeriksaan. Berarti selama ini Dirkrimum menjamin tidak ada pelanggaran HAM selama proses penyelidikan penyelidikan penyelidikan? Kalau dengar di media, pengajarnya menyatakan polisi memperlakukan dengan baik. Pelanggaran HAM itu kan ada apa? Ada indikatornya, ada parameternya, ya kalau nanti beliau melapor ke Konglasam yang dilaporin siapa? Ya pemirsa, saat ini Badan Narkotika Nasional juga mengungkapkan tindak pidana pencuncian uang ataupun TPPU dari bisnis narkotika dengan mencinta aset mencapai 17 miliar rupiah. Petugas membekuk residivis narkoba berinisial GP yang diduga mencuci uang dari hasil penjualan sabu dan ekstasi. GP melakukan pencucian uang dari lima bandar besar. GP ditangkap di kawasan perumahan Tebing Tinggi Sumatera Utara. DNN berhasil mencinta sejumlah aset senilai 17 miliar rupiah. Aset itu terdiri dari sejumlah uang, tempat usaha, tanah, 12 unit truk, 3 unit mobil, 2 unit alat berat, 2 truk tronton, dan perhiasan. Ironisnya, melalui lima orang, yang kelimanya masih menjalani masa tahanan di sejumlah lapas di Indonesia. BNN sendiri sempat mengalami kesulitan dalam memberantas peredaran narkoba di dalam lapas karena selalu berkendala dengan masalah perizinan. BNN ini masih biasa-biasa saja. Nanti sedang tidak memakan, tidak menurutnya juga. Terima kasih. Kembali ke informasi Kapolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, organisasi Gavatar tidak hanya terindikasi menyimpang dari ajaran agama yang ada, tetapi juga berpotensi mengancam keutuhan NKRI karena bertujuan mendirikan negara sendiri. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan, organisasi gerakan fajar Nusantara atau Gavatar tak hanya terindikasi membawa ajaran menyimpang, tapi juga berpotensi menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa Indonesia. Dalam rapat kerja dengan DPR Semin, Kapolri menuding Gavatar yang memiliki 4.000 lebih anggota tersebut telah menyusun struktur pemerintahan terselubung yang bertujuan mendirikan sebuah negara. Hal ini terungkap saat menggeledah komputer milik anggota Gavatar. Ada struktur pemerintahan yang terselubung, ada gubernurnya, ada bupatinya, ada kabak-kabaknya yang ditemukan dari laptop mereka. Kemudian sudah juga akan mendirikan negara juga. Tentu ini bukan ancaman yang main-main, tentu ini harus kita tangani dengan serius. Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia mengaku sudah menemukan adanya indikasi gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Gavatar juga terindikasi sebagai bentuk baru Al-Qiyadah Al-Islamiyah atau organisasi yang telah dilarang pemerintah. Dalam waktu dekat, MUI akan segera mengeluarkan faktwa terkait keberadaan Gavatar. Kalau kita lacak dari referensi yang ada sekarang itu, itu ada satu buku yang dikanang oleh saudara Mahpul, Mahpul Nus, Tumanurung, yang sekarang ketua Gavatar, itu mengarang buku itu, mengarang buku kesatuan antara Islam, Yahudi, dan Nasrani. Jadi, pantas dan mudah kita melacak dari sisi itu, bahwa mereka adalah memang betul seperti kata kebanyakan orang, adalah metamorkosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Gavatar menarik banyak pengikut karena kerap melakukan aksi sosial dan gerakan kemanusiaan dalam kegiatannya. Mereka juga memperintaskan berbagai kegiatan dalam bidang pertanian. Di Kalimantan Barat, sekitar 4.000 anggota Gavatar tinggal berkelompok dan bercocok tanam di sejumlah kabupaten untuk menyambung hidup. Namun menurut Kapolri, para anggota Gavatar membentuk komunitas eksklusif dan tidak menyatu dengan masyarakat setempat. Hal ini yang sempat menimbulkan gesekan antara komunitas Gavatar dengan masyarakat setempat. Pemulangan ribuan eks Gavatar dari sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat ke daerah asal mereka menjadi langkah yang diambil pemerintah untuk menghindari terjadinya konflik lebih lanjut. Sebelum dipulangkan, para mantan pengikut Gavatar juga sempat diberikan pembekalan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila untuk kembali ke tengah masyarakat. Tim Liputan, Metro TV Sudah satu tahun lebih, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok menjabat posisi gubernur DKI Jakarta. Sejumlah prestasi dan beragam kontroversi mewarnai tahun pertama ia menjabat. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap kinerja Ahok berikut tanggapannya? Sejauh ini saya rasakan cukup baik ya, banyak peningkatan dirasakan di masyarakat terutama terkait transparansi layanan publik dan beliau sangat concern terkait dengan keterbukaan bersih, tidak korupsi itu hal yang paling saya sukai. Sangat banyak sekali kemajuannya, misalnya taman-taman bermain itu saya senang sekali sebagai seorang ibu saya lihat anak-anak enjoy bermain-main kemudian jalan-jalan juga sudah banyak perbaikan ya, transportasi juga banyak diperbaiki jadi saya sangat salut lah sama beliau kemudian masalah birokrasi kelihatannya sudah lebih mudah ya terus bertemu beliau, saya kemarin sekali bertemu langsung bisa bicara mengeluhkan apa yang saya rasakan dan mohon bantuan beliau tanggap sekali menurut saya kemudian daerah banjir ya, sudah banyak yang dibantu, yang diperbaiki rumah susun dan fasilitasnya, saya tanya ibu-ibu juga mereka senang di rumah susun itu dapat perangkat-perangkatnya itu ya, dapur, tempat tidur dan sebagainya bagus sih kalau menurut saya, tapi mungkin agak lebih disabarin aja jangan terlalu emosi, kalau saya omongnya ada seseorang yang mungkin mengeluhkan tentang Jakarta sementara itu KPK menggelar jumpa PR serkait putusan pra-peradilan Erjelino KPK pun menyambut baik pengadilan Jakarta Selatan yang menolak seluruh permohonan pra-peradilan tersangka Erjelino meskipun demikian KPK belum juga memastikan menahan tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan krim di Pelindo 2 Erjelino ketentuan yang menyatakan bahwa sebelum menetapkan tersangka harus memeriksa tersangka dulu dan dibuktikan KPK dengan menyerahkan BAPK tersangka saat dimintai keterangan dalam penyelidikan perkara tersebut yang ketiga terkait gugatan penyelidik dan penyidik yang tidak sah hakim berpegang pada undang-undang KPK dan berpandangan bahwa sepanjang diangkat oleh KPK yang dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai penyelidik dan penyidik maka itu adalah sah kemudian yang keempat terkait gugatan lain yang jumlahnya ada 8 seperti keterkaitan perbuatan melawan hukum, hakim menilai bahwa sudah masuk pokok perkara dan bukan ranah pra-peradilan lagi ya, karena itu ditolak demikian juga terkait gugatan penyelidikan tersangka yang dinilai politis itu juga bukan Ex-Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara Togavatar Mahful M. Tumanurung mengakui kepercayaan yang dianut para anggota ex-Gavatar telah keluar dari keyakinan atau paham keagamaan Islam mainstream Indonesia namun mereka tetap cinta Indonesia Tumanurung juga menegaskan bahwa bukan hak MUI untuk memberikan pernyataan sesat kepada Gavatar hal itu diungkapkan Mahful M. Tumanurung saat memberikan keterangan resmi di gedung YLBHI Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat menurutnya saat ini Gavatar juga tetap berpegang teguh pada paham milai Abraham sebagai jalan kebenaran Tuhan seperti yang telah diikuti dan diajarkan oleh para nabi dan Rasul Allah SWT Oleh sebab itu bukan pada tempatnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sesat kepada Gavatar sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial budaya yang berazaskan Pancasila seperti yang tertulis dalam ADART mereka Menteri itu Mila Abraham masih terkait dengan Al-Qiadah Al-Islamiyah yang dirikan Ahmad Usadek yang saat itu pernah difonis karena kasus penistaan agama Kami menyatakan sikap telah keluar telah keluar dari keyakinan dan paham keagamaan Islam mainstream Indonesia dan tetap berpegang teguh pada paham milah Abraham sebagai jalan kebenaran Tuhan seperti yang telah diikuti dan diajarkan oleh para nabi dan Rasul Allah SWT Untuk itu bukan pada tempatnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sesat kepada kami atau Gavatar sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial budaya yang berasaskan Pancasila sebagai warna tertulis Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama mengimbau kembali agar warga tidak merokok di tempat umum, di dalam gedung, dan transportasi umum Ahok mengatakan rokok bukan sesuatu yang dilarang oleh pemerintah sehingga dirinya tidak bisa melarang sepenuhnya masyarakat untuk merokok Ahok hanya dapat membatasi iklan dan lokasi promosi merokok di jalan-jalan protokol Namun dia terus mengimbau agar warga menaati peraturan larangan merokok di tempat umum di dalam gedung dan transportasi umum Sebab hal itu sangat mengganggu dan membahayakan warga lain yang tidak merokok Rokok bagi kita kan bukan larangan Rokok itu kan bukan barang yang dilarang oleh pemerintah kan Hanya kita batasi iklannya, tempat merokoknya, kita batasi Itu aja sih Ada upaya apalagi Pak untuk menghasilkan jatuh tahun? Ya upayanya Pak, kamu nggak boleh merokok di dalam gedung aja Termasuk transportasi umum semua nggak boleh merokok Nah itu yang kita lakukan